Oke selamat malam semuanya Ya malam ini Kita kembali hadir Yiftalk edisi 26 Juli 2022 Mohon maaf ya beberapa hari ini Saya sedikit flu ya jadi ini Juga belum sembuh tapi saya usahakan Tetap ada Yiftalk ya Oke malam ini Kita akan sedikit memberikan update Terkait ISK seperti biasa Dan juga Saham bumi ya jadi Saham bumi yang Mungkin bapak ibu sudah Menonton Atau juga Melihat analisa saya di edisi 6 Juli yang lalu mungkin bapak ibu Sudah menontonnya potensi Kenaikan dan ya hari ini Bumi mengalami kenaikan Di atas 100 Yang artinya kenaikannya ini Sudah sangat signifikan Nah tentu saja Bagi yang belum beli saham bumi Atau Memiliki atau Trading di saham bumi Tentu saja Untuk beli di harga saat ini Tentu saja Ada rasa Wah sudah naik tinggi gitu ya Nah Ada satu saham lagi yang Menurut saya Ya Memiliki potensi ya Memiliki potensi Kenaikan Nanti kita akan bahas Apa sahamnya Dan bagaimana potensinya Di Pertengahan akhir Nanti Oke Kita Sebelum kita mulai Silahkan Yang merasa Yeftok Bermanfaat untuk Anda Memberikan informasi Yang menguntungkan Dukung kami dengan klik like Dan apabila Anda belum subscribe channel ini Silahkan subscribe Dan boleh di share Mungkin Ke teman kantor Keluarga Saudara Siapapun Yang Anda kenal Dan juga trading dan invest saham Diajak nonton Yeftok Agar mendapatkan informasi Yang sama Yang juga menguntungkan Oke Kita Mulai dulu Update IASK hari ini Jadi kenaikan hari ini IASK naik ya hari ini ya Jadi kenaikannya ini Bisa dikatakan Masih Merupakan lanjutan Nah mungkin Bapak Ibu Sudah membaca Stockhole Edisi Terbaru Edisi 24 Juli 2022 Yang Hari minggu kemarin Kita sudah publish Mungkin Bapak Ibu Sudah Mem Baca Bagaimana potensi Pergerakan Minggu ini Gitu ya Jadi Kenaikan Hari ini Sekitar 0,4 Namun penutupannya Sedikit Sedikit Tertahan ya Tertahan di Resis 6.800 880 Yang merupakan Resis Pullback Dan Disini Kita sudah jelaskan Potensinya Adalah Secara Teknikal Minggu ini IASK berpotensi Melanjutkan Kenaikan ke Resis 7.000 Disini juga ada Peringatan waspada Apabila IASK break Gagal Menguat Dan Menurun Di 6.818 Jadi pergerakannya Harusnya Kecenderungannya Adalah naik Namun tetap Akan ada Potensi penurunan Itu tetap ada Bisa saja Ada Sentimen negatif Yang tiba-tiba Yang mengejutkan Dan sebagainya Namun Sementara ini Selama tidak turun Di bawah 6.818 Berarti potensi Masih Naik ke atas Nah inilah yang Perlu kita Pahami Strategi kita Apa Nah ini yang Sebenarnya Yang harusnya Kita lakukan Apa Tergantung Dengan kondisi Market Ini ya Jadi hari ini Masih tertahan Di MA60 Jadi ini sangat wajar Kalau break MA60 Kemungkinan Kenaikannya Akan cukup Signifikan Jadi sementara Ini masih tertahan Ya besok Mungkin masih Akan ada pengujian Dan sebagainya Di area-area Sini Oke Kita langsung Masuk ke Pembahasan saham Ini agak singkat Saja Karena memang Masih belum Benar-benar pulih Kita lanjut ke Pembahasan saham Agar lebih cepat Oke ini dari Pak Hotma Bumi Super Super Mantap Terima kasih Saya masih hold Mohon info TP Selanjutnya Jadi kita Beli bumi itu Di harga Rp69 Waktu itu ya Tanggal 6 Juli Dan kita juga update Mungkin Bapak Ibu Sudah menonton Ya Disini Ini adalah Update Waktu itu Tanggal 6 Juli Juga Jadi Tanggal 6 Juli Yaitu bumi Masih Masih di harga Rp70 Jadi Ini harusnya menjadi Informasi yang Sangat-sangat Menguntungkan Untuk Anda Dan semoga Malam ini juga Kita bisa memberikan Referensi saham Yang juga Sama menariknya Seperti saham bumi Beberapa minggu yang lalu Jadi tanggal 6 Juli Itu Ini ya Bumi masih di Rp69 Atau Rp70 Jadi Harusnya Setelah Melihat Atau menonton Yiftok Harusnya Banyak Utamanya Member kami Di PTR Harusnya Masih Harusnya Mendapatkan Informasi yang Sangat-sangat Menguntungkan Karena bumi Mengalami Kenaikan Saat ini Sementara ini Ya Saat ini Sudah naik Sekitar 55% Jadi ini Kenaikan yang Luar biasa Juga Jadi harus Disukuri Buat yang Beli di harga Rp70 Ataupun Di bawah Rp80 Selama Anda Melakukan Dengan hati-hati Ya Tetap Profit Seperti ini Ya Jadi Potensi Selanjutnya Pertanyaannya Dari Pak Utma Itu Berapakah Target berikutnya Setelah level 100 Ditembus Jadi ini Ada Upper shadow Yang memungkinkan Untuk ditutup Jadi Kemungkinan Pergerakannya Terdekat Di 129 Kemudian Kedua Di 150 Area 150 160 Itu adalah Tipe berikutnya Namun Perlu diingat Saham ini Super agresif Ingat Seperti Kenaikan-kenaikan Sebelumnya Dia tetap Akan ada Wave-wave Turun Jadi apabila Anda Mungkin Belum Membelinya Atau Ingin buyback Apabila Sudah Take profit Karena Take profit Adalah Ya Gak Apa-apa Ada Trading Mengaman Profit Itu Perlu Dan ingin Buyback Mungkin Perlu Menunggu Adanya Wave Koreksi Siapa Tahu Dalam proses Menuju 150 Atau 160 Ke atas Itu ada Wave yang Bagus Untuk Kita Jadikan Momentum Untuk Buy on Weakness Sementara Ini memang Belum ada Indikasi Koreksi Kita perlu Menunggu Nanti Kita akan Berikan Update Lagi Kira-kira Berapa Target Koreksinya Sementara Ini Kalau Misalkan Terjadi Koreksi Ya Bisa Saja Dia turun Kembali Di level 98 Atau 88 Tapi Kita Perlu Melihat Peak Yang Dibentuk Di Wave Kali Ini Sementara Ini Pertanyaannya Sudah Saya Jawab Berapakah Potensinya Terdekat Di 129 Kedua Di area 150 Dan 160 Jadi Selamat Untuk Bapak Ibu Yang Mungkin Membeli Dan Masih Hold Ataupun Yang Sudah Melakukan Take Profit Jadi Ya Dinikmati Disyukuri Jangan Jangan Lupa Untuk Berbagi Kesesama Kesaudara Yang Membutuhkan Atau Ketangga Dan Siapapun Profitnya Itu Supaya Nanti Bisa Berlipat Lagi Di Trading Selanjutnya Gitu Ya Kemudian Dari Ibu Haryanti Mohon Dibahas Saham KKGI Untuk Trading Bagaimana Potensi Risk Dan Reward Ini Empat Hari Yang Lalu Mungkin Sedikit Yang Tidak Relevant Karena Sudah Terlewat Tapi Semoga Bisa Menjawab Jadi KKGI Terakhir Dia Berhasil Memecahkan Resis Yang Kita Sebut Ini Bottom Dari Wave Koreksinya Yaitu Di 555 Sebenarnya Momentum Terbaik Beli Saham KKGI Ketika Breakout Di Tanggal 20 Juli Yang Lalu Risk Reward Saat Ini 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 Saat Ini Memungkinkan Reward Yang Kita Bisa Lihat Saat Ini Sekitar 17% Di PIC Sebelumnya Karena Ini Uptrend Kemudian Risknya Di Support Terdekatnya 8% Jadi Menarik Atau Tidak Secara Teknikal Menarik Menarik Namun Lagi-Lagi Ini Masing-masing Risk Ini Sangat-sangat Sensitive Sangat-sangat Ya Berdasarkan Masing-masing Orang Ada Yang Bisa Mengikuti Teknikal Atau Ada Yang Munya Batasan Tersendiri Misalkan Kami Di PTR 5% Sekalipun Teknikalnya Mungkin Kalau Turun Lebih 5% Itu Masih Bagus Kita Akan Batasi Itu Dan Memungkinkan Untuk Baik Di Rendah Seperti Itu Jadi Ini Kalau Ibu Arianti Mungkin Trading Di Saham Kali Kemudian Ternyata Ada Penurunan Setelah Dibeli Mungkin Bisa Dikonsultasikan Agar Advisor Bisa Menyiapkan Level Buyback Selanjutnya Karena Kalau Misalkan Kita Trading Bisa Saja Itu Terjadi Oke Semoga Menjawab Lanjut Energy Masih Hold Gimana Kedepannya Bisa TP Ke Berapa Lagi Jadi Perlu Bapak Ibu Tahu Setelah Mungkin Bapak Ibu Baca Stock Nah Disini Ada Saham Yang Menarik Ditrading Kan Minggu Ini Ini Adalah Saham Energy Kebetulan Memang Kebetulan Bukan Kami Adalah Pressmaker Atau Apa Atau Timnya Grup Bakri Bukan Karena Memang Ada Potensi Kenaikan Jadi Kita Rekomendasikan Saham Energy Ini Di Hari Minggu Kemarin Harga 254 Kemarin Sempat Juga Ada Penurunan Di Hari Senin Kemarin Terus Kemudian Di Sesi Siang Mengalami Kenaikan Signifikan Saham Energy Target Target Menurut Kami Masih Sama Dengan Stock Wall Tersebut Di 330 Sekarang Harga Masih Di 300 Jadi Sudah Melewati TP1 Jadi Berikutnya Adalah 330 Ini Semoga Bisa Kesana Dan Banyak Member PTR Mendapatkan Profit Yang Maksimal Jadi Sekali Lagi Juga Kalau Kita Rekomendasikan Di PTR Kalau Misalkan Anda Tidak Setuju Atau Tidak Suka Dengan Saham Ada Penilaian Penilaian Yang Sifatnya Subjektif Ya Tidak Apa Seperti Konsultasi Ini Mengkritisi Rekomendasi Kami Kenapa Akhir Ini PTR Rekomendasinya Saham Saham Bakri Seperti Bumi Kemarin Tanggal 6 Juli Kita Beli Saham Bumi Ya Di 69 Kemudian Minggu Ini Stock Isinya Energy Pengalaman Saya Saham Ini Banyak Dimainkan Bandar Dan Sering Bikin Rugi Makanya Saya Tidak Mau Trading Di Saham Saham Itu Tolong Rekomendasi Saham Yang Lain Nah Ini Jawabannya Ya Jawaban Advisor PTR Ya Kami Bisa Mengerti Pengalaman Buruk Seperti Itu Sering Menjadi Trauma Dan Membuat Khususnya Pemula Menjadi Tidak Objektif Sedangkan PTR Memberikan Rekomendasi Dengan Dasar Adanya Potensi Kenaikan Apabila Bapak Tidak Ikut Beli Gak Apa Bisa Ikuti Rekomendasi Saham Jadi PTR Itu Gak Cuma Satu Rekomendasinya Jadi Ada Rekomendasi Terus Selama Masih Ada Potensi Saham Lain Kita Akan Rekomendasi Kan Gak Gak Saham Bakri Jadi Seperti Inilah Salah Satu Contoh Yang Membuat Banyak Orang Tidak Berkembang Di Pasar Karena Mereka Menggunakan Emosi Atau Perasaan Jadi Trading Itu Menjadi Tidak Objektif Misalkan Tidak Suka Dengan Saham Grup Ini Jadi Tidak Mau Padahal Saham Grup Grup Itu Kalau Anda Bisa Trading Kan Tetap Bisa Profit Dan Juga Bisa Loss Terkait Dimainkan Bandar Atau Tidak Semua Saham Itu Memiliki Pressmaker Justru Kalau Gak Ada Pressmaker Justru Saham Itu Gak Akan Bergerak Gak Akan Ada Ruang Gerak Yang Ya Yaudah Kalau Kita Merasa Seperti Itu Yaudah Kita Selesai Kita Gak Usah Ada Analisa Lagi Kalau Takut Dengan Bandar Takut Makanya Kami Bukannya Tidak Atau Meremehkan Analisa Broker Summary Dan Sebagainya Karena Pengalaman Kami Itu Analisa Tidak Akan Berguna Ya Kenapa Begitu Sudah Ada Videonya Saya Buatkan Khusus Pengalaman Kami Di Sekuritas Dulu Kami Sering Memindahkan Saham Dari Broker A Atau Sekuritas A ke Sekuritas B Tanpa Terlihat Di Broker Summary Jadi Kalau Anda Menggunakan Dasar Itu Dan Trading Bersama PTR Tidak Akan Pernah Match Karena Kami Tidak Menggunakan Itu Ya Seperti Itu Contohnya Jadi Mau Grup Bakri Mau Grup Lipo Mau Grup Penin Mau Grup Apapun Tetap Akan Kita Trading Selama Memang Secara Teknikal Memiliki Potensi Atau Kalaupun Kita Invest Selama Fundamentalnya Memang Layak Investasi Selama Teknikalnya Memiliki Potensi Kenaikan Signifikan Kita Akan Invest Di Situ Atau Kita Juga Akan Trading Di Situ Tidak Peduli Dengan Adanya Press Atau Ada Bandar Jahat Bandar Baik Dan Sebagainya Itu Tidak Bisa Kita Ukur Tidak Bisa Kita Nilai Dengan Objektif Tidak Bisa Kita Analisa Dengan Objektif Nah Kalau Kita Tidak Bisa Menilai Objektif Kita Akan Sering Ketinggalan Potensi Potensi Kenaikan Seperti Yang Terjadi Saham Bumi Saham Energi Yang Terjadi Dua Hari Ini Padahal Semua Saham Itu Ada Price Makernya Jadi Itu Bukan Sesuatu Yang Mengerikan Selama Kita Mau Membuat Trading Plan Dan Kita Tidak Usah Peduli Ada Bandar Atau Tidak Atau Bandar Yang Baik Atau Jahat Mereka Tidak Kenal Anda Jangan Merasa Anda Dikerjai Kalau Misalkan Anda Perugi Itu Karena Mungkin Anda Salah Belinya Salah Timing Salah Momentum Salah Analisis Dan Anda Pelajari Kesalahan Itu Bukan Menyalahkan Pihak Saham Yang Lain Begitu Seperti Yang Kami Lakukan PTR Tidak Semua Profit Ada Yang Lost Juga Disitu Kita Dapat Evaluasi Dan Kita Perbaiki Trading Kita Kedepannya Kita Evaluasi Apa Yang Kurang Dari Sistem Kita Seperti Itu Tidak Menyalahkan Saham Ini Di Bandari Ini Blah 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 Ya Begitu Jadi Kalau Misalkan Rekomodasi Atau Instruksi Buy Dan Sell Di PTR Itu Sifatnya Adalah Informasi Jadi Anda Bisa Ikuti Dan Juga Bisa Tidak Ikuti Itu Terserah Ke Anda Ya Anda Mau Menangkap Potensi Seperti Yang Kami Lihat Atau Tidak Setuju Dan Tidak Mengikuti Itu Adalah Hak Anda Yang Memiliki Modal Dan Mengelola Dana Anda Sendiri Tugas Kami Hanya Mendeliver Informasi Potensi Itu Masalah Anda Mengikuti Tidak Ya Itu Adalah Hak Anda Sebagai Pemilik Modal Gitu Ya Harus Dipahami Itu Terutama Untuk Member Baru Yang Baru Tahu PTR Baru Join PTR Ya Misalkan Beli Saham Energy Kemudian Lupa Sahamnya Turun Anda Ya Salah Anda Sendiri Gitu Misalkan Misalkan Case Seperti Itu Jadi Ini Lagi-Lagi Kita Sebagai Pemilik Modal Sebagai Pengelola Portfolio Kita Sendiri Sendiri Kita Kita Harus Bertanggung Jawab Dengan Putusan Kita Ambil Ya Kalau PTR Ini Menyediakan Saham A Misalkan Saham Energy Kemudian Anda Setuju It's Okay Anda Bisa Ikuti Rekomendasi Yang Lain Misalkan Trading Saham Apa Yang Ada Di Channel Gitu Ya Oke Begitu Kira-kira Penjelasan Ini Sedikit Edukasi Untuk Bapak Ibu Yang Mungkin Berencana Berencana Trading Bersama YF YF Tidak Menggunakan Banarmulgi Sama Sekali Jadi Kalau Anda Konsultasi Terkait Banarmulgi Kita Akan Sangat Tidak Bisa Menjawab Karena Seperti Yang Saya Sudah Jelaskan Price Maker Itu Tidak Semudah Membaca Broker Summary Ya Kita Lanjut Ke Saham Berikutnya Jadi Tadi Pertanyaan Kedepannya TP-nya Ini TP-nya 300 330 Cak Masih Bisa Naik Lagi Pak Saya Lihat PIR Sudah Distribusi PIR Sudah Melakukan Distribusi Saham Cak Karena Sudah Naik Ke Tarchet Yang Sudah Ditetapkan Gitu Jadi Masih Bisa Potensi Nake Masih Bisa Take Profit Kan Gak Masalah Gak Apa Gitu Ya Kita Punya Target 177 Ke Atas Sampai 280 Kemudian Yang Kedua 258 Kita Sudah Profit 100% Anda Beli Di Harga 110 Sekarang 220 Ke Atas Jadi Take Profit Itu Gak Masalah Karena Masih Ada Invest Di Saham Yang Lagi Yang Baru Lagi Kan Ada Baru Nah Ya Kalau Anda Menginginkan Target Berikutnya Di 250 Ke Atas Bisa Saham CAKK Ini Ya Gitu Jadi Target Berapa Selanjutnya Cek Di Stock Pick Ada Investing Plain Edisi 11 Juli Ya Target Di 100 Sorry Di 250 Ke Atas Ini Target Ketiga Jadi Kalau PIR PIR Sekarang Ini Mendistribusi Saham Ini Karena Saham Ini Sudah Mencapai Target Dan Ada Saham Yang Lain Yang Akan Ingin Di Invest Karena Nggak Mungkin Semua Saham Ada Di Portfolio Kita Ya Jadi Kalau Sudah Perform Kita Jual Makanya Anda Lihat Yang Di Portfolio Itu Yang Belum Perform Yang Sudah Perform Seperti Chini Kita Akan Jual Kenapa Karena Kita Kalau Kita Nggak ada Rekomendasi Nanti Member Barunya Kasian Nggak ada Kalau Saham Kita Sudah Naik Semua Porto Kita Sudah Ijo Semua Sudah Profit 100% 900% Kemudian Rekomendasi Nggak ada Rekomendasi Lagi Member Yang Baru Join Kan Mereka Mau Apa Disitu Mau Ngeliatin Portfolio Kan Tujuan Mereka Ingin Mendapatkan Saham Yang Berpotensi Lagi Sedangkan Saham Yang Sudah Mengalami Kena Seperti Chai Ini Sudah Lewat Nah Kalau Misalkan Anda Masih Punya Dan Ingin Hold Ini 250 Ke Atas Target Pak Sugi Raja Mungkin Bisa Naik Lagi Tapi Takut Seperti Esa Esa Emang Kenapa Pak Saham itu Ada Naik Dan Turun Esa Ini Naik Kemarin Kita Sudah Bahas Raja Semen Gitu Tentu Riz Itu Bisa Dibatasin Tapi Kalau Kita Mengacu Pada Saham Riz Itu Bisa Sangat Sangat Besar Buat Kita Gitu Kali Tentu Komen Tapi Mohon Maaf Saya Memang Kondisinya Lagi Flu Dan Belum Bisa Update Jeff Talk Jadi Yang Dapat Informasi Energy Yang Dapat Momentum Member PTR Momentum Mungkin Sudah Lewat Tapi Kalau Mau Beli Harga Saat Ini Energy Mohon Maaf Ini Sudah Menurut Kami Sudah Sangat Tinggi Tapi Kalau Mau Mungkin Bisa Lihat Time Frame Yang Lebih Kecil Proteksi Di 280 Dengan Mengincar Target Kedua Tadi Goto Jangka Pendek Dari Pak Tony Goto Jangka Pendek Ini Masih Turun Target Kita Di 270 Lalu Saham Apa Yang Saya Maksud Tadi Saham Yang Berpotensi Juga Mengalami Kenaikan Seperti Saham Bumi Ya Masih Ya Sedikit Masih Relevan Dengan Saham Grup Bakri Yaitu Saham UNSP Jadi Saham UNSP Ini Saya Lihat Memang Memiliki Potensi Kenaikan Yang Mulai Muncul Sebenarnya Mulai Muncul Kemarin Tapi Sekali Lagi Kemarin Kita Tidak Live Give Talk Jadi Saham Ini Juga Memiliki Potensi Sayangnya Kita Tidak Bisa Ambil Ini Di PTR Karena Lot Transaksinya Itu Di Bawah Standar Kami Masih Sekitar Di Bawah 1 Miliar Jadi Belum Bisa Kita Trading Untuk PTR Karena Mohon Maaf Kita Diikuti Oleh Banyak Orang Dan Kita Kita Perlu Menyeleksi Saham Saham Ini Cukup Tidak Kira-kira Diikuti oleh Member-member Kami Saham UNSP Ini Saya Informasikan Di channel Di Yiftok Ini Supaya Bapak Ibu Juga Bisa Melihatnya Kalau Siapa Tahu Ingin Trading Saham Secara Mandiri Tidak Beli Secara Bersamaan Seperti PTR Saham Ini Memiliki Potensi Yang Cukup Signifikan Saham Ini Sempat Terkonsolidasi Namun Belakangan Ini Dia Mulai Bergerak Naik Dan Sepertinya Mengarah Ke Breakout Dan Potensinya Ini Cukup Signifikan Juga Seperti Hal Saham Bakri Yang Lain Yang Sudah Mengalami Kenaikan Terlebih Dahulu Seperti Energi BRMS Bumi Kemudian Energi Tadi Sudah Saya Jebutkan Saham Ini Juga Memiliki Potensi Yang Cukup Signifikan Setelah Beberapa Waktu Dia Konsolidasi Potensinya Adalah Terdekat Di 158 Ini Terdekat Untuk Swing Terdekatnya Ya Mungkin Sekitar 14% 14 Ya Di Atas 10% Lebih Dari Cukup Untuk Trading Ya Kemudian Paling Tidak Juga Bisa Ke 200an 220 230 Jadi Ini Adalah Saham Yang Menurut Kami Menarik Ya Menurut Kami Menarik Silahkan Bapak Ibu Analisa Lagi Buat Trading Plannya Kalau Anda Memang Berminat Ya Jangan Lupa Untuk Jalankan Itu Dengan Disiplin Tinggi Karena Ini Lagi Saham Super Agresif Seperti Saham Bumi Atau Saham Grup Bagri Yang Lain Memiliki Potensi Naik Yang Besar Juga Risiko Yang Juga Besar Kalau Kita Tidak Bisa Kelola Dengan Baik Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Di Yift Talk Malam Ini Semoga Bermanfaat Bapak Ibu Semua Dapat Edukasi Dapat Informasi Yang Menguntungkan Harapan Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Atau Kesalahan Dalam Penyampaian Yift Talk Malam Ini Jangan Lupa Untuk Mendukung Kami Dengan Klik Like Dengan Subscribe Channel Ini Dan Apabila Anda Punya Teman Punya Saudara Atau Siapapun Ajak Nonton Yift Talk Oke Itu Saja Selamat Malah Selamat Beristirahat